Gue tuh lebih suka, mendingan gue beli mahal, tapi sekalian gitu. Mek banget, ini kalo gue sebutin nih, gak kelar deh. Nah karena kita mungkin jaga gengsi juga gitu ya. Nah itu biasanya tuh bisa sampe. Apa sih menurut lo gaya hidup itu? Kalo menurut gue gaya hidup itu ada dua ya. Jadi ada gaya hidup yang emang habit kita nih, kebiasaan kita sehari-hari. Terutama tentang finansial. Tapi ada juga gaya hidup yang gimana kita pengen dilihat sama orang. Kayak misal sama teman, sama orang-orang di dunia maya, kayak Instagram, TikTok, segala macem. Itu ada juga gaya hidup yang kayak gitu. Gaya hidup itu... Apa ya? Gaya hidup tuh lebih kayak kebiasaan yang dilakuin sehari-hari sih. Lepas dulu dong kaca batanya. Nih, gaya hidup itu sesuatu yang kita jalani sehari-hari gitu. Yang itu mempengaruhi aktivitas kita dalam sehari-hari gitu. Kayak misalnya ketika kita mau kantor, terus pakaian kita gimana gitu. Nah itu masuk gaya hidup gitu. Atau kayak misalnya kita makan gitu ya, terus makanan yang kita pilih gitu. Mau makanan yang fast food, atau makanan organik, atau makanan yang dimasak. Nah itu tuh namanya gaya hidup. Tergantung pilihan dalam hidup kita ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Apa sih menurut lo gaya hidup itu? Apa ya? Ciri-ciri seseorang lah gitu. Gaya hidup menurut gue itu sebuah kebutuhan sekunder ya. Yang memenuhi kehidupan sebuah manusia gitu. Jadi dari zaman dulu tuh udah ada itu bahasanya dari tahun 1920-an kalau gak salah. Gaya hidup itu namanya dulu. Pengeluaran selama sebulan? Pengeluaran gue selama sebulan. Oh ini range-nya ya. Mungkin bisa dari, gak entuh ya. Dari 500 sampai 1,5. Irip ya Wak? Pengeluaran sebulan. Ini target ya. Kalau target sih, target itu 1,5 per bulan gitu. Tapi dalam realitanya ya, kadang lebih kadang kurang sih. Kadang 1 juta juga bisa gitu. Padang sampai 2 juta juga tuh kalau lagi head-down-head-down banget. Parah banget. Pengeluaran sebulan itu gak banyak-banyak sih. Paling ya cukup lah buat makan sama buat main gitu. Emang perlu dibat sebutnya nominalnya gitu. Nominalnya itu sekitar 10 gak? 10 ribu. 10 ribu. Gak, gak, gak 10 ribu. Bisa paling 8 lah kanan. Pengeluaran lo selama sebulan. Gue, di atas 10. Jai. Sebulan itu pengeluaran gue kalau misalnya kayak untuk ongkos ke kantor atau jajan-jajan gitu ya, itu bisa sampai sekitar 1,7-an kayaknya deh. Sekitar segitu. Tapi itu di luar makan sehari-hari ya, karena kan makan sehari-hari itu masih di bawah orang tua gitu. Berapa sering lo hangout? Kalau untuk hangout sih gak sering-sering mat ya, karena kayak lebih menghabiskan waktu di kantor gitu, kayak seru aja gitu. Walaupun kesannya kayak, Wah, gila lo. Wah, kerja mulu, kerja mulu hangout dong gitu. Gak, kalau ada yang ngajak aja. Kalau misalkan gak ada yang ngajak ya, udah. Paling sebulan bisa 2 kali, 3 kali. Hangout, kalau dihitung rata-rata ya. Mungkin kalau rata-rata itu, 2 minggu sekali kayaknya deh. Seberapa sering hangout? Hangout tuh, kalau sama temen-temen ya, paling kayak hampir, tiap weekend sih kayak cuma makan gitu. Seberapa sering lo hangout? Wah, sering banget sih itu mah. Minimal tuh sebulan 2 kali. Minimal. Berapa banyak yang uang yang dihabiskan buat hangout? Tiap kali hangout, paling kalau cuma makan, ngumpul-ngumpul gitu doang sih, bisa sampai 200-300 sekali hangout. Berapa banyak uang yang harus habisin buat hangout? Minimal banget. Ini kalau gue sebutin nih, gak kelar deh. Udah. Kalau hangout ya, habis, kalau misalnya hangout sama temen-temen deket gitu ya, kalau sama temen-temen deket tuh biasanya malah lebih lebih apa ya, lebih kecil tuh yang dikeluarin. Mungkin ya cuma ngopi doang atau beli pancong doang ya, sekitar 50 atau mungkin kurang gitu. Tapi kalau misalnya sama temen-temen yang gak terlalu deket gitu ya, atau temen yang jauh, nah karena kita mungkin jaga gengsi juga gitu ya. Nah itu biasanya tuh bisa sampai ya mungkin 200 kali, sekali keluar sama temennya. Kalau untuk uang dilapisin buat hangout ya, gak banyak sih. Paling buat, paling kalau hangout ya, kalau gak nonton, gak makan gitu. Paling, ya, ya, 7 lah. Nah ini nih, biasanya tuh kalau hangout tuh kayak gak terprediksi gitu, misalnya kita udah bawa budget berapa, tapi yang keluar tuh bisa entah lebih daripada itu, atau kurang daripada itu. Seringnya lebih daripada itu. Dan biasanya tuh gue kalau hangout tuh bisa sekitar 200-an, 200-300. Selama sebulan, mungkin sekali sih. Sekali, ya rata-rata ya, kalau udah rata-rata mungkin sekali dalam sebulan. Nonton? Udah jarang sih kalau nonton. Paling sekarang streaming doang kan di Netflix atau Viu, nonton rakor. Selama sebulan udah pelayan nonton bioskop? Kalau selama sebulan nonton bioskop ya? Itu tergantung sih, kalau filmnya lagi seru nih, kayak tahun 2021, kemarin itu film lagi kayak seru aja gitu. waktu dibuka, nih bioskop lagi dibuka langsung seru tuh, kayak nonton Marvel gitu. Paling sebulan, sekali lah ya. Kalau misalnya filmnya nggak bagus, kalau sebagus bisa dua kali, bisa tiga kali. Jarang? Kalau selama pandemi ini udah jarang? Nah, itu gue jarang. Soalnya gue nggak suka dingin banget kalau di bioskop. Gue nonton bioskop, berapa uang yang keluar? Karena bioskop udah jarang nonton, paling gue kalau langganan gitu. Langganan kan sebulan ya. Sebulan tuh ada yang 30 ribu. Nah, itu gue pake yang itu. Kalau nonton, sebenarnya jarang beli snack-nya sih, beli popcorn atau beli minum gitu, jarang gitu. Jadi, biasanya cuma keluar uang tiket, ya kalau weekend, sekitar 55 ya. Kalau weekdays ya, sekitar 35 lah gitu. Dan berapa uang yang biasanya keluar buat setiap nonton? Berapa ya? Gue, karena gue jarang nonton ya, jadi, jadi dikit. Nah, ini menarik nih. Kalau, gue keluar nonton bioskop tuh, yang murah-murah aja kan. Kebetulan rumah gue di Bekasi tuh, ada tuh deket, tempat khusus nonton doang tuh. Kayak weekday tuh bisa 25 ribu. Satu tiket, weekend 35 ribu. Setara mola ya. Jadi, kalau nonton, paling ya 25, 35, terus makannya tuh, makannya tuh, gue seludupan dari luar. Kayak masukin nasi padang, entah teh kotak, entah kuah. Kalau misalnya buat nonton, karena kan ini udah pandemi ya, jadi tuh, kayaknya gue setahun tuh nonton paling cuma dua kali. Setahun dua kali. Nggak sebulan sekali sih. Buat belanja online, budget lo berapa selama sebulan? Wah, tuh, ini gue sebutin apa, kayak, di atas 20 lah. Kalau belanja, belanja online bisa, sekitaran ya. Bisa dari 500 sampai sejuta, tiap bulan ya. Aduh, nggak pernah dibudgetin sih. Cuma kalau misalnya dalam sebulan, kalau rata-rata ya, kadang mungkin dalam, ada berapa bulan tuh, kayak yang, gede banget pengeluaran ya. Ya mungkin sekitar, dua ratusan kali ya, gitu, dua ratus sih. Kalau buat belanja online, sebulan budgetnya berapa? Empat ratus. Kalau belanja online sih, gue jarang ya belanja online ya. Paling kalau lagi ada kebutuhan aja tuh, paling belanja online, paling budget. Lima lah. Kalau belanja, pentingin brand nggak sih? Brand? Iya lagi. Iya, brand. Iya, tapi gue kayak, brandnya tuh nggak yang, yang hype-hype banget sih, gue juga pencipta brand lokal kok. Jadi kayak, gue masih, pakai brand lokal guys. Mentingin banget. Karena percaya, kalau misalnya, pakai brand yang, apa ya, ibaratnya tuh, KW gitu, atau murah, nah itu tuh bakal berpengaruh, ntar ke fungsinya gitu. Jadi kayak, daripada, beli yang, murah gitu ya, tapi dipakainya cuma bentar doang, yang penting beli yang, ibaratnya gitu ya, branded, tapi itu bisa dipakai, dalam jangkuk waktu yang agak lama gitu. Nah, kalau belanja, gue nggak, nggak, pusing-pusing sama brand ya. Yang penting brandnya itu, jarang itu dipakai orang, mungkin kayak, brand Siaga, Gucci, Louis Vuitton, tapi, gue nggak, nggak kayak gitu. Paling kayak, local pride aja kayak, kayak, kayak web brand gitu-gitulah, local pride. Mentingin banget, karena, kalau gue tuh lebih suka, mendingan gue beli mahal, tapi sekalian gitu, terus nggak ganti-ganti barang itu, sampai setahun, daripada gue beli, yang murah-murah, tapi entah rusak, setiap sebulan gitu. Kayak misalnya sepatu nih, sepatu beli nih sekalian, misalnya, sejuta gitu, tapi gue nggak ganti sampai 2 tahun, kan sama aja kan, hemat juga, gitu. Kalau belanja, ngantiin brand nggak? Nggak. Baras nggak sih guys, di belanja sekarang? Kalau menurut gue, sih nggak, tapi nggak tahu buat orang lain. Kayaknya kalau dibandingin sama temen-temen, yang lain sih gitu ya, kalau yang dilihat dari insta-instastory itu, kayaknya nggak, enggak sih. Dibandingin mungkin sama temen-temen, yang mungkin sering beli, kopi di Starbucks gitu ya, gue sih biasanya cukup, kopi kapal api aja gitu. Tapi, kalau dibandingin sama orang lain ya, sama temen-temen gitu, yang mungkin juga punya pekerjaan kurang lebih sama, kayaknya nggak boros-boros amat sih. Boros nggak sih gaya hidup lu? Sebenernya dibilang boros nggak sih? Karena, dibilang boros enggak. Menurut gue itu wajar sih, kalau untuk seumuran gue ya, kayak, kan gue umur 22 nih, paling gaya hidup gue tuh, misalnya, beli baju, atau beli kado temen, beli kado keluarga, terus, pergi liburan biasanya sama temen-temen kantor. Menurut gue wajar sih, kan gue bukan yang pake, tas Hermes gitu, enggak sih. Kalau gaya hidup yang sekarang sih, Alhamdulillah terkesan tidak boros ya, karena, pengeluaran, lebih kecil daripada, pendapatan gitu ya, jadi masih bisa spare-spare nabung lah. Gaya hidup yang sekarang, kalau menurut gue, enggak terlalu ya. Enggak terlalu lah, kalau buat gue, emang setinggal sama orang tua. Lo mau ngubah gaya hidup lo yang sekarang, jadi lebih hemat, Kak? Enggak. Lebih hemat, mungkin pengen ya. Ya, karena ya, ada berol pengeluaran juga sih, yang mungkin, kayaknya enggak perlu nih, enggak perlu dikeluarin, tapi ternyata akhirnya keluar juga gitu. Ya, pengen disisihin juga sih, karena sekarang kan, belum investasi secara rutin ya. Pengen banget tuh, dari pengelua, eh, dari pemasukan, disisihin juga buat investasi gitu. Mau gue bagaikan hidup yang sekarang, jadi lebih hemat dong? Enggak, karena hidup gue udah masih biasa-biasa aja. Ada yang lebih boros dari gue, ada yang lebih irit dari gue, jadi kayak, sebang-sebang aja. Enggak, karena, kehidupan gue wajar banget, enggak ada yang perlu dihematin lagi. Mungkin, kalau bisa lebih hemat ya, bisa, pengen banget gitu, mengubah gaya hidup gitu. Kayak misalnya, makan tuh jadi, berkurang tuh harganya, kayak misalnya, KFC nih, biasanya, 35 ribu, satu porsi jadi, 15 ribu itu setara warsun sih, oke sih, gue pengen kayak gitu. Sekarang punya tabungan gak? Tabungan, punya, walaupun dikit ya. Kalau sekarang punya tabungan sih, alhamdulillah punya. Sekarang lo punya tabungan gak? Punya dong tabungan mah, walaupun boros. Punya? Sejujurnya, belum sih. Belum ada tabungan yang kayak, sebulan nih gue targetin, nabung gitu, belum sih. Karena, gue banyak pengeluaran lain, yang lebih penting daripada tabungan. Cara lo nabung gak gimana? Cara gue nabung? Biasanya sih, kayak, misalkan nih, dapet duit, entah dari gaji, atau dari, orang tua, ya paling, per, 30% lah, gue sisi. Cara nabung? Gak ada cara khusus sih, tapi, ya di bank aja gitu. Maksudnya, gak ada yang kayak, lo harus, nabung sekian nih, dalam bulan ini. Enggak. Cuman ya, yaudah sisa di bulan itu berapa, yaudah itu langsung ditabung aja gitu. Cara menabung? Kalau cara gue nabung, gue dari income gue sih, per bulan tuh, udah gue pisahin gitu loh. Jadi gue punya rekening, dua rekening. Satu buat nabung, satu buat gue, kayak hidup gue, buat hangout, buat jajar, buat beli ini, buat beli itu. Jadi gue punya dua rekening, yang udah gue pisahin, tiap bulan. Nah, kalau cara gue nabung nih, seru nih, kayak misalnya, gue dapet nih, penghasilan setiap bulan kan, setiap bulan, terus gue spare buat, entah ongkos, entah makan, pokoknya ongkos, keberangkatan nih, buat kantor, terus kayak, sisanya nih, nah itu gue tabungin. Jadi kayak, ya bisa 30-20% lah, dari penghasilan. Cara nabung gue tuh, lebih ke orang tua sih sebenarnya. Kayak misalnya nih, gue, per bulan, misalnya gue emang gak nabung. Tapi uang gue tuh, gue kasih ke orang tua gue gitu. Jadi menurut gue, tabungan yang itu, bakal lebih manjur sih, kalau nabung ke orang tua. Tujuan menabung? Tujuan nabung, karena gue nabungnya di orang tua ya. Menurut gue, tabungan ke orang tua itu, bakal lebih, bakal lebih, ngefek sih, daripada gue nabung biasa. Karena kalau di orang tua tuh, ibaratnya kayak, gue investasi buat, akhirat juga. Banyak sih, mungkin kalau, untuk saat sekarang gitu ya, ya kayak pengen, ganti laptop, terus ada juga, kepengen beli, apa ya, iPad, yang kayak gitulah gitu. Cuman kalau buat jangka panjang sih ya, buat tabungan nikah sih. Mereka naik haji juga. Kayak itu tuh. Tujuan menabung? Tujuan gue nabung, kalau buat sekarang ya, mungkin gue mau lanjut buat kuliah sih. Bisa sampai S2 di Oxford mungkin. Amin ya kan. ya kalau bentok-bentok, gak bisa di Oxford minimal, FEUI tolong lirik saya ya. Lirik kehidupan sekarang, udah berinvestasi belum? Kalau untuk investasi, udah. Dimana? Dimana kalau di platformnya sih, adalah si biru, terus, nah kalau untuk bagi, apa sih sebutannya, instrumen ya, instrumen itu, gue ada di pasar saham, terus ada di, publikasi, ada juga di reksadana gitu. Investasi, udah sih, gue udah coba mulai buat, nyoba-nyoba beli saham, asik. Tapi, walaupun kayak, agak berkurang ya pak, investasi malah. Ya, tapi kan, dilihat ya, gak tau sih nanti tahun depan, semoga, naik tuh ya, investasi. Investasi tadi, di akhirat kan? Kalau investasi yang pakai platform gitu, sejujurnya belum sih, lagi, karena, gue ada satu platform yang lagi gue tunggu-tunggu banget, buat investasi di situ, tapi belum bisa, keluar, jadi ya, nanti aja deh. Gitu. Ada cuman gak, gak banyak sih, dan gak rutin gitu, jadi kayak biasanya cuma kayak, yang apa ya, ya, lagi bosen aja sih, bukan lagi bosen, ya, kayak lagi bosen, terus keinget, oh iya dulu pernah investasi, terus, lihat nih, portfolio-nya, kalau misalnya lagi, turun ya gak dulu, cuma kalau misalnya naik, kadang ditambah juga sih, gitu. Invest di mana? Macem-macem sih, ada, satu, gue main di kripto, dua, gue main di kripto, tiga, gue main di kripto, udah. Kalau udah gak dapet income per bulan lagi, gaya hidup lo, kok langsung gak dapet apaan? Kalau gak dapet income per bulan, kayaknya sih bakalan tetap sama sih ya, mungkin gaji tuh boleh naik, turun gitu, tapi gaya hidup, tetap segitu-segitu aja, jadi kayak harus, sama lah ya guys, gak boleh terlalu tinggi, gak boleh terlalu rendah, jadi, sama sih kalau gue. Kayaknya bakal sama sih, karena, menurut gue nih, apa yang dijalanin sekarang itu, gaya hidup, orang normal sih, jadi kayak bukan yang, oh karena ada pemasukin nih, ada bonus nih gitu, ditambah enggak gitu, jadi kayak, yaudah memang, makannya tiga kali sehari, terus ya, beli barang yang, diperluin aja gitu, jadi kayaknya kalau misalnya, gak ada income tetap juga, kayaknya bakal gini sih gitu, gak bakal banyak berubah juga. Tetap sama dong, kalau lo udah gak dapet income per bulan, gaya hidup lo bakal tetap sama apa enggak? Stay lah, stay gitu. Kalau gak ada income lagi ya, kemungkinan sih, ya pasti berkurang lah ya kan, apalagi gak ada dapet income gitu kan, jadi ya, kita harus berhemat buat kehidupan selanjutnya, untuk bisa melangkah, lebih maju lah. Jadi, kita mundur, kita berani mundur satu langkah, untuk melaju seribu langkah. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.